Informasi pertama pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tolayang Jakarta Cikampek yang mulai dibangun sejak 2017 lalu. Pembangunan infrastruktur ini ditargetkan untuk mengurai kemacetan menuju pantai utara Jawa menjelang liburan natal dan tahun baru mendatang. Jalan layang sepanjang 36,4 km tersebut merupakan jalan bertingkat yang dibangun di atas Jalan Toljakarta Cikampek. Tolayang ini berfungsi untuk memisahkan kepadatan kendaraan menuju Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya sehingga diprediksi akan mempercepat waktu tempuh. Presiden Joko Widodo mengapresiasi penyelesaian pembangunan jalan tolayang tersebut karena tingkat pembangunannya yang rumit. Sebab pembangunannya dilakukan di sekitar jalan aktif serta berdekatan dengan proyek pembangunan lintas rel terpadu dan kereta cepat. Saya memberikan penghargaan, memberikan apresiasi dengan selesainya pembangunan jalan tol ini. Karena saya tahu prosesnya sangat rumit. Jalan yang ada tetap harus dibuka dan berjalan. Di dekatnya ada pembangunan LRT, di dekatnya lagi ada pembangunan kereta cepat. Sehingga bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan karena berada di tengah lalu lintas yang sangat padat. Dalam waktu dekat jalan tol yang membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat tersebut dapat dilalui kendaraan. Khususnya saat libur perayaan Natal 2019 dan tahun baru 2020 secara gratis. Diharapkan dengan dibukanya jalan silang ini dapat mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Tim TV-mu memberitakan.